Habib Khair Ayat Khair Bismillahirrahmanirrahim Babu Islahi Bainan Nas Kala Allah Ta'ala La khaira fi kathirin minna juwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin Bainan Nas Kala Ta'ala Kala Ta'ala Wasuhu khair Kala Ta'ala Fattakullah wa aslihu Data Bainikum Waqala Ta'ala Inama Al-Mu'minun Akhwata Faslihu Bain Akhawaiikum Wa'an Abi Hurayrata Baraka Baraka Ya boy ya boy ya Osrach Bainan Nas Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Salaat wa Salaam Al-Nur Al-Mudin Sayyidina Ulana Muhammad Wa'ala Alih Wa'al. Hным Ajsam Amma Bak Salah Yeah Bala Alhamdulillah Kala Wa'ala Radhi Allah Talala Ba'ala 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 Ba'al selamat menikmati 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 Allah berfirman selamat menikmati karena itu bahaya selamat menikmati selamat menikmati ini ajaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu adalah salamat menikmati salamat menikmati selamat 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 menikmati ya He bilang, ini akhirnya kening, dapat mencoba ini dengan berat kembali. Karena keninggalkan keninggalkan, tidak hanya keninggalkan keninggalkan kembali. Apakah ada ada sedanggalkan kembali kebaisan, mungkin akan menikah digunakan. Dan di mungkin membantu masuk kembali 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 dalam bahwa babu. Menghati kita bisa menikahkan keninggalkan sahib. Kami katakan, bahwa baris terbaru, kita bisa menikahkan dari bantuan terbaru. selamat menikmati dan rauhurrahim wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin karena itu berusahalah untuk menamaikan antara kaum muslimin sampai nabi ini menganjurkan untuk kita supaya islah bainan nas memperbarui memperbagus hubungan antara manusia beliau menyatakan apa laisa bikadda bin man yusrihu bainan nas gak termasuk bohong loh orang yang mendamaikan antara manusia apalagi dia tadi itu bisa membuat hal yang bagus terjadi bentro antara suami istri antara sesama sesama muslim kadang-kadang dengan satu kalimat bisa damai dia gak diucapkan itu kalimat dibiarkan atau ditambahi ini gak benar walaupun berbohong itu diperbolehkan yang penting islah misalnya suami istri kurang ajar bujuku ya omongi yang cini gak enak belas misalnya serah misalnya cerewet misalnya misalnya si perempuan gitu apa itu metutok misalnya nah ini jangan disampaikan anak cucu katanya suara ini serah cerewet ditambah pegel tanpa panas sesuanya gak sebetulnya suami kamu cinta sama kamu pengennya sebetulnya suara kamu indah dibuat gosida sebetulnya pengen dengarkan gosidanya misal paham ya misal paham ya jadi walaupun itu bohong tetapi itu adalah untuk menghasilkan supaya supaya damai paham ya yang ini begitu dia itu cinta sama kamu cuma selalu rindu sama kamu gak bisa ditinggal lama pengen kamu itu lebih seneng ketemu gak kuat kalau sakcan gak kelihatan kamu itu misalnya ini adalah kalimat bohong tetapi untuk menamaikan itu bagus gak ada masalah ini enggak diajarkan itu kebencian sampai di mana-mana hanya karena berbeda bendera hanya karena berbeda golongan apalagi sampai mengajarkan kepada para kebencian kepada ahli habaib ini apa ini yang anda cari itu apa mas gitu loh anda ini mau cari apa ridha Allah atau mengikuti nafsu hidup di atas dunia karena itu islah itu harus diperbaiki wassulfu khair bukan walfasadu khair gitu loh kemudian apa namanya tadi ceritakan ada seorang golting orang itu kalau jadi hakim itu jangan sok menegakkan keadilan tapi buat keributan itu gak benar perdamaian harus tidak jaga dulu bahkan hakim tadi itu harus bertanggung jawab hakim-hakim dulu itu siap untuk menurunkan hartanya yang penting jangan ribut orang itu hebat gitu loh diceritakan zamannya Habib Adil Habsi ada seorang golting ada tuntutan dari warganya masalah seekor unta ini menyatakan milik ini ini menyatakan milik itu kategorinya besok aja ya saya kesel saya mau istirahat malamati untangnya malamati untangnya pagi tambah ribut sudah kategori bentar-bentar ini salahku kok kenapa gak saat itu saya langsung tangani dari ditunda betulnya kalau bisa ditangani saya harus bertanggung jawab berapa untangnya itu untangnya sekian nah yang nuntut dikasih yang apa namanya yang dituntut dikasih udah damai yang dicari daripada hakim itu untuk mendamaikan bukan membuat ribut hakim tambah ribut itu gak benar itu semuanya hakim itu mendamai mendamaikan gimana caranya untuk supaya tidak terjadi cekcok tidak jadi permusuhan diantara kaum musri musrimi begitu seharusnya ini adalah yang adil sebetulnya begini loh ketika orang itu bertike terjadi muzahamah itu karena urusan nafsu sebetulnya karena urusan duniawi pertikean itu semuanya karena urusan duniawi kalau urusan agama urusan akhirat pasti bersatu orang kau untuk sholat jumat bisa bersatu walaupun partainya berbeda-beda kenapa urusannya akhirat kalau sholat berjamaah juga haji bisa bersatu kenapa urusannya akhirat yang membuat bertikean itu urusan duniawi urusan duniawi karena itu jangan percaya kalau ada orang ribut gara-gara urusan akhirat kurang ngajar kita akhirnya tidak berjamaah tidak ada ini takmir kok takmirnya urusan duniawi ribut kalau urusan akhirat tidak mungkin ribut yang membuat ribut urusan duniawi pasti walaupun ustadz dengan ustadz walaupun ulama dengan ulama karena urusan duniawi kenapa karena babul akhirat itu wasik luar biasa tidak ada di babul akhirat digul muzahamah tidak ada tidak ada digul muzahamah saya mau tanya ini mu'minin sebenarnya kalau jadi wali mau jadi wali ada berebutan ada di DPR rebutan kalau jadi presiden rebutan kamu kalau jadi wali tidak ada rebutan kalau jadi orang dipilih sama Allah tidak ada rebutan siapapun bisa dipilih sama Allah kenapa untuk pintu akhirat itu luas untuk pintu dunia itu sempit karena itu terjadi muzahamah pasti terjadi sikut-sikutan gesek-gesekan itu pasti terjadi jadi mau kau jadi di organisasi apapun di masjid manapun di pondok manapun kalau terjadi pertikaian itu pasti karena urusan duniawi dan urusan duniawi itu bisa mal dan bisa jah yaitu yang membuat terjadi percejokan kalau enggak enggak ada antara murid kalau memang dia tadi itu kepingin menjapatkan ilmu yang manfaat enggak terjadi persaingan tapi kalau memang ingin menjatuhkan murid yang lainnya terjadi percejokan antara fukoha misalnya kalau dia tadi itu ingin mencari kebenaran hak dalam dalam satu hukum enggak ada dia tadi itu terjadi percejokan tapi kalau memang terjadi ingin menjatuhkan yang lain dan mengangkat pendapatnya sendiri itu terjadi itu adalah termasuk duniawi karena itu jadi enggak ada urusan akhirat terjadi muzahamah tidak munafasah yang ada itu adalah urusan dunia duniawi wallahu'alam ini mau ditambah sedikit panjang enggak terima kasih